Intro Bangun, bangun deh, bangun udah pagi loh, ayo bangun Siap kak Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera Saling mendoakan diantara kita Jawablah, jawablah, waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik semua yang bersemangat Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Allahumma, amin, amin, ya robbal, malamin Oh iya, jangan karena kita belajar dari rumah Jadi bangun siang ya adik-adik Siap, siap dong Hari ini bertemu dengan Kak Tata dan Dek Toto Di sini nanti kita mau belajar apa ya Nah, sebelum kita mulai belajar Alangkah baiknya, kita berdoa terlebih dahulu Let's pray to Allah by Basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah, semoga dengan bacaan Basmalah Kegiatan belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar Amin, Allahumma, amin, ya robbal, alamin Nah adik-adik hari ini kita akan belajar tentang Hmm, apa ya? Mari kita lihat kadenya Ini dia Nah, adik-adik pada video ini kita akan belajar tentang Tema 2 selalu berhemat energi Sub tema 1 macam-macam energi Ayo kita simak videonya Hmm, tahukah kalian apa itu energi? Aku tahu kak, energi adalah suatu kemampuan Untuk melakukan suatu kerja atau usaha Ya, betul adik, kamu pintar Ya dong, kan kemarin aku sudah belajar kak Apakah kalian tahu sumber energi utama dalam kehidupan sehari-hari? Ayo coba sebutkan Hmm, itu kak, matahari yang bersinar setiap hari Dan memancarkan cahayanya ke bumi Ya, betul Matahari atau sel surya adalah bintang di pusat tata surya Dan matahari ini selalu memancarkan cahayanya ke bumi Sehingga disebut sumber energi utama pada manusia Karena matahari memiliki peran yang besar di bumi Ya kak, itu matahari yang bersinar di sana Sekarang aku dengerin kakak dulu ya Oke, kita lanjut ya adik-adik Apakah kalian tahu macam-macam energi di bumi? Hmm, tahu tidak ya? Yuk, coba sebutkan Yang pertama, seperti sudah disebutkan tadi Ada energi matahari Energi angin Energi listrik Energi gerak Energi kimia Energi potensial Energi kinetik Energi panas Energi mekanik Energi cahaya Dan energi bunyi Sebetulnya masih banyak lagi energi lain Itu tadi merupakan macam-macam energi Nah, apa saja sih perubahan energi Yang ada di kehidupan sehari-hari itu? Sekarang kak Tata sebutkan dulu ya Nanti dek Toto berikan contohnya Oke, siap kak Sumber energi utama kita adalah matahari Energi matahari bisa dimanfaatkan Menjadi energi listrik loh Nah, caranya adalah Dengan menggunakan panel surya Yang menyerap energi matahari Dengan begitu Kita bisa memenuhi kebutuhan listrik Dari sumber energi alternatif Paham ya? Ayo kita lanjut Hmm, perubahan energi listrik itu Ada berapa macam ya? Yang pertama Ada energi listrik menjadi panas Hmm, contohnya apa ya? Setrika listrik kak Yang buat nyetrika baju Yap, betul dek Kamu hebat Ada setrika listrik Rice cooker Kompor listrik Oven listrik Dan solder listrik Benda-benda ini tadi Dialiri alus listrik Dan menjadi panas loh Yang kedua Ada energi listrik menjadi cahaya Contohnya Apa ya? Itu kak Lampu dan televisi Yap, betul Lampu dan televisi Akan memancarkan cahaya Setelah dialiri listrik Lampu berfungsi sebagai Alat penerangan Sekarang kita lanjut Yang ketiga Ada energi listrik Menjadi energi bunyi Atau suara Contohnya Apa ya? Aku coba kak Ada radio Speaker Bell listrik Dan televisi kak Yuhu Betul sekali Radio Speaker Dan bell listrik Akan berbunyi Setelah Dialiri arus listrik Sedangkan Televisi dapat berubah Menjadi energi cahaya Dan bunyi Jadi ketika kita Menonton televisi Kita bisa melihat Dan bisa Mendengarkan Lanjut Perubahan energi listrik Yang keempat Yaitu Energi listrik Menjadi energi gerak Coba sebutkan Contohnya Itu kak Ada kipas angin Dan mesin cuci Yuk Betul sekali Kipas angin Mesin cuci Mixer Mesin jahit listrik Semua alat tersebut Akan bergerak Ketika Dialiri Arus listrik Kipas angin Berfungsi Menghasilkan angin Untuk Menyejukkan ruangan Itu semua Contoh Perubahan energi listrik Ya ade-ade Nah kita sebagai manusia Wajib menghemat listrik Jadi Jika kita sudah Tidak menggunakan listrik Maka wajib dimatikan Loh Dan jangan lupa Selalu hati-hati Dalam penggunaan listrik Karena Penggunaan listrik Itu berbahaya Kalian bisa tersetrum Jika salah Menggunakannya Sudah paham ya Semua ada Di sekitar kita Loh Nah sekarang Kita lanjut Kita cari tau yuk Contoh perubahan energi gerak Sebelum energi gerak Kita lihat dari energi angin Ya ade-ade Energi angin Bisa dimanfaatkan Menjadi energi gerak Misalnya Pada perahu layar Yang memanfaatkan Energi angin Untuk Menggerakkan perahu Selain itu Contoh perubahan energi angin Menjadi energi gerak Juga terlihat Pada penggunaan Kincir angin Kincir akan berputar Jika terkena angin Pernahkah Kalian melihat Seperti itu Pasti pernah ya Kalian kan dulu Pernah bermain Kincir angin Ya kan Oke Kita lanjut Perubahan energi gerak Menjadi energi panas Contohnya apa Ayo Duh Apa ya Kakak aja deh Yang kasih contohnya Aku lupa Oke Kalau gitu Empat contoh Perubahan energi gerak Menjadi energi panas Adalah Yang pertama Ketika kita menggosokkan Kedua telapak tangan Akan membuat telapak tangan Terasa panas Coba sekalian Praktekan Yang kedua Berjalan kaki Yang jauh Akan membuat telapak kaki Terasa panas Coba kalian bisa buktikan Ketika kalian sedang berjalan-jalan Yang ketiga Bermain perosotan Akan membuat bagian belakang tubuh Terasa panas Kalian bisa coba Ketika kalian main perosotan Yang terakhir Gerakan ban sepeda Dengan pedal rem sepeda Saat mengerem Akan membuat ban sepeda tersebut Terasa panas Nah itu tadi contoh-contoh Dari perubahan energi gerak Ke energi panas Selanjutnya Energi gerak Menjadi energi bunyi Contohnya Ketika kita menabuh gendang Atau bertepuk tangan Ya tidak Kalian kan bergerak nih Kemudian menghasilkan bunyi Next Ada energi panas Menjadi energi gerak Energi cahaya Menjadi energi panas Contohnya Kaca pembesar Yang diperlihatkan ke daun Atau kertas Di bawah terik matahari Lama-kelamaan Dan kertas Atau daun tersebut Akan terbakar Daun disini Daun kering ya Adek-adek Perubahan energi lain Ada energi kimia Menjadi energi panas Dan gerak Contohnya Yaitu penggunaan Kendaraan bermotor Ketika kita Mengisi bensin Yang berasal Dari energi kimia Maka Akan terjadi Perubahan energi panas Dan energi gerak Motor tersebut Bisa bergerak Dan mesinnya akan Panas Perubahan lain Ada energi kimia Menjadi energi cahaya Contohnya Baterai Diubah menjadi cahaya Pada lampu senter Ketika lampu senternya Tidak ada baterainya Itu kan pasti mati Ya tidak ada deh Kita Buat kincir Seperti ini yuk Coba kita lihat Alat dan bahannya Apa saja yang diperlukan Nah nanti Kalian coba Di rumah masing-masing Bagaimana adek-adek Mudah bukan Jadi banyak sekali Sumber energi Yang ada di bumi Sekarang Adek-adek perhatikan Energi-energi Yang ada Di sekitar Di sekitar Rumah kamu Oke kak Aku sudah paham nih Makasih Ya kak Untuk belajar hari ini Siap adek Nah semoga Pembelajaran dalam video ini Bermanfaat Untuk kita semua Amin Ya roba Alamin Oke Sebelum kita tutup Pembelajaran hari ini Let's pray to Allah By Hamdallah Together Alhamdulillah Rabbil Alamin Finish Baik adek-adek Sampai jumpa Pada pembelajaran berikutnya Pada video berikutnya Kita akhiri Pembelajaran hari ini Ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax